Intro Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Lugroho meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memastikan kondisi hewan ternak agar bebas dari wabah penyakit mulut dan kuku PMK jelang Hari Raya Idul Adha tahun ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Lugroho meminta di setanak Riau memperketat pengawasan lalu lintas pengiriman sapi dari luar daerah upaya ini agar ternak yang ada di Riau bebas dari penyakit untuk sapi yang sudah tertular Agung menyarankan agar diisolasi guna mengantisipasi adanya sebaran yang lebih masif jelang pemotongan hewan kurban nanti Hari Raya Idul Adha ditambah lagi adanya virus PMK penyakit mulut dan kuku untuk yang terdampak sapi ini khususnya sapi dan PMK ini penyakit mulut dan kuku ini mengakibatkan harga sapi tinggi dan kami minta untuk pemerintah provinsi Riau pertama adalah lebih selektif dalam mengawasi di jalur pintu masuk sapi yang akan masuk ke provinsi Riau di jalur-jalur pintu masuk sudah ada pengecekan karena memang sapi ini kita ketahui virus ini virus yang menyebar jangan sampai nanti virus ini menyebar ke sapi yang lain jangan sampai masyarakat diberatkan dengan harga yang seketika melonjak naik pipi dan randi melaporkan